Hai moms, jumpa lagi di channel youtube, saya Fanny Almira Hari ini saya akan membuat donat tanpa ulen, tanpa kentang yang pastinya empuk sekali Yuk mari kita bikin sama-sama Pertama, masukkan 150 ml air hangat 2 sendok makan munjung gula pasir 1 butir telur 1 sendok teh ragi instan, ini saya pakai merek saf instan Kemudian kocok sebentar agar gulanya larut Dan diamkan hingga kurang lebih 10 menit sambil ditutup dengan lap bersih Nah, jika keluar buih seperti ini, ini tandanya raginya aktif Lalu saya akan masukkan 35 gram margarin atau butter yang sudah dicairkan Mencairkannya nggak usah sampai mendidih ya moms Cukup sampai leleh aja Masukkan juga setengah sendok teh garam Dan aduk lagi yang nggak tercampur rata Selanjutnya, masukkan 250-270 gram tepung terigu protein tinggi Saya pakai merek Chakra 1 bungkus vanili bubuk, saya pakai merek kupu-kupu 25 gram tepung maizena Ini penting ya moms, agar nanti donatnya kokoh ketika sudah matang dan tidak kempes Nah, ini kita aduk menggunakan spatula Tidak perlu diulen Jika adonan yang moms bikin masih terlihat lembek Bisa ditambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit Sampai konsistensinya seperti ini Jadi penggunaan tepung disini tidak pakem ya moms Tergantung besar kecilnya telur yang kalian pakai Oke, ini kita akan proofing hingga 25 menit Dan ini setelah proofing 25 menit sudah mengembang 2 kali lipat Kemudian kita tinju-tinju adonan untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan Letakkan adonan di atas silikon mat agar lebih mudah Bulatkan adonan, kemudian bagi adonan menjadi 12 piece Satu piece adonan ini sekitar 45 gram Kalau moms bagi adonan yang lebih kecil Nanti hasilnya juga akan lebih banyak Bisa gunakan cara seperti ini Menggunakan scraper Atau bisa juga ditimbang ya moms Nah, setelah adonan selesai dibagi Ini saya akan bulatkan seperti ini Atau bisa juga dironding Itu terserah kalian ya Tapi saya lebih suka dengan cara seperti ini Oke, setelah dibulatkan Kemudian saya akan pipihkan Jangan lupa atas dan bawahnya ditapur di tepung tipis-tipis Agar tidak lengket Dan saya akan lubangi tengahnya menggunakan spuit Jangan lupa spuitnya juga dikasih tepung Kalian bisa juga melubangi tengahnya menggunakan cara lain Tidak harus seperti ini Tapi menurut saya ini adalah cara yang lebih mudah dan hasilnya lebih rapi Tepung protein tinggi mengandung banyak gluten Jadi ketika digunakan untuk adonan roti maupun donat Mengembangnya akan lebih bagus dan juga lebih kokoh Tapi jika kalian ingin menghasilkan donat yang lebih empuk Kalian bisa kombinasikan antara terigu protein tinggi dan terigu protein sedang Ini sudah hampir selesai Kemudian susun di atas loyang Taburi juga bawahnya dengan tepung agar tidak lengket Dan proofing kembali hingga adonan mengembang 2 kali lipat Nah ini sudah mengembang dan siap digoreng Tandanya ketika adonan disentuh akan kembali seperti semula Serta ringan ketika diangkat Ini saya goreng menggunakan minyak yang banyak Apinya kecil aja ya moms Ngebaliknya sekali aja Nggak perlu sering dibolak-balik Agar tidak banyak minyak yang menyerap Jika sudah kecoklatan, angkat donatnya Nah ini kalian bisa lihat ada white ringnya Meskipun tanpa ulen dia bisa mengembang cantik Ini saya akan tiriskan di atas tisu Adonan yang proofingnya pas Dia akan mengambang seperti ini ketika dimasukkan ke dalam minyak goreng Sebaliknya jika adonan kurang mengembang atau tidak mengembang Dia akan tenggelam Tapi jangan over proofing juga Karena nanti ketika donat matang akan keribut Menggoreng adonannya dari urutan yang paling awal dibentuk ya moms Dan pastikan juga ya moms Ragi yang kalian gunakan aktif Itu yang terpenting Karena jika ragi yang kalian gunakan mati Donatnya akan bantet Dan tidak bisa mengembang Nah ini semua sudah selesai digoreng Hasilnya sangat bagus Montok dan mengembang Ini total semua menjadi 12 piece White ringnya terlihat jelas Kokoh Ketika ditekan akan kembali ke bentuk semula Dan sangat empuk sekali Ini saya akan topping atasnya Menggunakan coklat yang sudah saya lelehkan Coklatnya bisa pakai merk apa aja Jelupkan selagi coklat masih panas Agar permukaannya licin dan tidak mengumpal Selagi coklatnya belum set Saya akan taburi atasnya dengan kacang tanah Kalian bisa menggunakan topping yang lain Seperti meses atau glass Ataupun bisa juga dikasih dengan gula donat Nah moms ini dia hasilnya Cantik sekali kan Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Subscribe jika kalian belum subscribe Dan like jika kalian suka Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya